Timnas sepak pula bertolak ke Hanoi, Vietnam dari Bandara Soekarhata, Tangkrang, Bantan. Tapak dua pemain naturalisasi yaitu Tom Hei dan Ragnar Orat Mangun ikut dalam rombongan skuad Timnas dan akan melakukan debutnya melawan Vietnam. Skuad Asuhan Sintayok bertolak menuju Hanoi, Vietnam menggunakan maskapai Garuda GIA 8460 dari Terminal 3 Bandara Internasional Soekarno-Hatta pada Sabtu siar. Dari 21 pemain Timnas dan ofisial, diantaranya tampak dua pemain naturalisasi Tom Hei dan Ragnar Orat Mangun ikut terbang ke Vietnam. Sejumlah pemain terlihat menggunakan masker setelah sebelumnya dikabarkan lima pemain terserang sakit demam. Sementara penjaga gawang Nadeo tidak terlihat dan posisinya digantikan Hernando Eri. Meski demikian, para pemain percaya diri dan optimis mampu kembali mencuri tiga poin pada legat tandang di Vietnam. Mas Huitan menatap pertandingan kedua mas Huitan sedikit mas. Ya semoga kita bisa melihat positif. Oke sukses. Mas Hagi menatap kegulangan kedua nanti besok. Doain semoga tiga poin. Bismillah. Semangat. Dalam penyisihan Piala Dunia, Timnas bergabung di grup F bersama dengan Filipinan, Vietnam, dan Iran. Indonesia berada di posisi kedua klasmen dengan poin empat dari hasil satu kali menang, satu kali imbang, satu kali kalah. Laga Timnas Garuda melawan Tuan Rumah Vietnam akan digelar pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024. Dari Tangerang, Banten, Hasnugraha, Ayus melaporkan.